Hang Lui Bun Jilid 10 Selarik sinar tajam dengan deru angin kencang menyabet ke leher lawan Hwe Ibing harus mundur sejauh dua tombak baru berhasil menyelamatkan diri, ternyata kekuatan siow yang cintu di luar tubuhnya hampir buyar terserang oleh kekuatan lawan sudah tentu bukan kepalang rasa kagetnya, mendadak terasa himpitan tenaga raksasa sudah mengendor, Sementara pukulan lawan sudah habis, lekas dia menarik napas kedua tangan naik turun lalu melingkar sekali, siow yang cintu yang berhasil diakinkan dirubah menjadi segelung hawa panas terus dilontarkan sekuat tenaga Tak nyana baru saja dia berhasil menghimpun hawa murni, mendadak dilihatnya bola matahari nan besar benderang lagi melambung ke atas begitu terang cahaya bola bundar itu sehingga kedua matanya silau tak mampu melihat lagi Entah kenapa rasa takut dan ngeri mendadak timbul dan menghantui sanubarinya Sambil menggeram, lekas dia himpun seluruh kekuatannya didorong ke arah bola bundar bercahaya laksana sinar surya yang baru terbit itu Seret tubuh kiamting tampak bergoyang, pedangnya tergetar keras dan tak mampu lagi melancarkan jurus permainannya karena diterjang oleh tenaga dasyat sepanas lahar Kedua kakinya malah melesak sedalam dua dim ke tanah Untung dia masih mampu menabirkan cahaya pedangnya sehingga gempuran dasyat tenaga lawan dapat dipunahkan Pukulan hawa panas itu terbendung oleh tabir cahaya pedangnya sehingga membumbung ke angkasa, kembang seju di pucuk-pucuk pohon cemara seketika lumer dan beterbangan, daun-daun cemara pun rontok berhamburan Ujung pedang lio kiamting menuding serong ke bawah, kedua matanya menatap tajam lawan dengan tabah dia menekan perasaan dan mengatur pernapasan serta mengendalikan darah yang bergolak dengan mencelos dia mengawasi tapa kakinya yang ambles ke dalam tanah Hwe Ibing Tojin juga sedang mengatur napasnya yang sengal-sengal, katanya menarik suara Kiam Hoat apakah yang kau lancarkan lio kiamting menyeringai dingin, sahupnya, inilah lia cip kiam hoat Sekarang boleh kau rasakan betapa nikmatnya menghadapi kematian, pernahkah kau membayangkan betapa derita ibuku dikala meregang jiwa karena dipukul luka parah oleh karena itu seluruh hidung kerbau butong pe patut diganyang habis Kaki kiri melangkah sedangkan kedua mata menatap ujung pedang kre tiba-tiba tubuhnya berputar, dia melontarkan jurus liat jip yam-yam Hwe Ibing Tojin yang sudah kerahkan hawa murni kembali ke tantian, matanya dipicingkan tiba-tiba dilihatnya lawan mulai menggerakkan pedangnya yang memancarkan pula Cahaya seterang sinar surya mencorong ke arah matanya Meski dia sudah memicing mata, tapi yang dilihat hanyalah benderangnya terik sinar matahari, tiada benda lain yang tampak lagi Seolah-olah dirinya berada di tengah padang pasir yang kering kerontang terik matahari bergantung di cakrawala, begitu panasnya sampai mulutnya kering dan tenggorokan dahaga Lebih celaka lagi sekujur badan mendadak juga panas seperti dipanggang sehingga menguapkan asap Mumpung belum kasep mendadak dia membentak sekali, sandwich in Hwe dalam tubuhnya yang dilatih selama 30 tahun segera dikerahkan menggempur ke bola matahari Yang mencorong benderang itu begitu seluruh kekuatan hawa murninya dikerahkan, pikiran seketika menjadi jernih pula Maka didengarnya jeritan cengciok tojin tak jauh di samping tubuhnya tapi dia sudah tidak mampu menarik hawa api yang terpusat di pusarnya Jeritan panjang yang menyayat hati mendadak kumandang dari hutan cemara Disusul sesosok bayangan putih meloncat terbang sejauh lima tombak dan beluk terbanting di tanah Asap hijau tampak mengepul di dalam hutan disusul bunyi keretakan dari nyala api yang membakar dahan-dahan pohon dan daun Lekas sekali nyala api berkobar makin besar ketiup angin pegunungan yang deras, hawa semakin panas, asap membumbung tinggi ke angkasa Begitu pedang liuk yang ping menusuk cahaya pedang sudah berputar kencang berhasil memapas putung sepasang pergelangan tangan musuh Namun dia sendiri pun keterjang angin pukulan sedasyat gugur gunung sehingga tubuhnya mencelat jatuh beberapa tombak Tak jauh di luar hutan sebelah kiri terdapat sebuah selokan gunung, kiem ping terpukut mencelat oleh gempuran seluruh kekuatan hawe ibing tojin sehingga matanya berkunang-kunang Kebetulan tubuhnya melayang jatuh ke dalam selokan, begitu tubuhnya ketiup angin dingin dalam selokan otaknya menjadi jernih Seketika dia sadari pula betapa berbahaya keadaan dirinya sekarang Lekas dia himpun seluruh tenaga murni, kedua tangan membalik ke belakang, beruntun kedua kaki memancal pula Sehingga tubuhnya berhasil tergeser beberapa kaki di di tengah udara Sayang napasnya pun sudah habis dan tak mampu mengerahkan tenaga lagi Jelas kelihatan di dasar selokan menanti batu-batu runcing yang tak terhitung banyaknya Karuan terbang arwahnya saking ngeri rasa kejutnya bukan main maklumlah Meski kiam ting pernah memperoleh saluran lukang luigi oke yang dilatihnya puluhan tahun Tapi karena kedua urat nadi jintok di tubuhnya belum tertembus Maka hawa murni tak mampu berputar menyeluruh ke seluruh tubuh Adalah jama kalau dia tidak mampu bergerak bebas di tengah udara Padahal hawa murni dalam tubuhnya sudah habis Dikala tubuh sudah melayang turun itu Dilihatnya di depan ada sebuah batu besar yang menonjol keluar sejauh tiga kaki Maka dia menghardi sekali dengan seluruh sisa tenaganya dia menusukan pedang ke arah batu besar itu Keras lihat jip kiam memang tajam mandraguna Pedang panjangnya itu hampir setengah hamlas ke dalam batu Meminjam daya pantulan di atas pedang Lekas kiam ting menarik napas sehingga tubuhnya mampu melambung jumpalitan meluncur ke bibir ngarai di seberang sana Memandang dasar selokan yang penuh bertaburan batu-batu runcing Diam-diam lio kiam ting bergidik sendiri Namun bola matanya merah menyala Begitu dia angkat kepala memandang ke arah hutan Seketika dia berdiri melongo dan ragu-ragu Ternyata Cheng Chiyok Tojin tidak menduga bahwa Seng Susu berada di dalam hutan Maka dia kira lio kiam ting sengaja menyalakan api di dalam hutan Karena dia hanya melihat bayangannya mencelat keluar dari dalam hutan Maka sambil membentak dia melolos pedang terus melompat dari Seberang selokan, bentaknya gusar Kenapa si Chu datang kebutong? Melihat no dadah yang mengotori jubah putih lio kiam ting tiba-tiba di atar tegun Air mukanya berubah Tanyanya bagaimana hawe ibing susuok? Kau Memandang kobaran api yang makin besar di dalam hutan lio kiam ting menyeringai dingin Dia sudah mampus di dalam hutan itu Apa Cheng Chiyok Tojin seketika melotot? Apa betul tanyanya tersirap? Liok kiam ting manggut-manggut, baru mulutnya terbuka Mendadak terdengar beberapa kali bentakan di tengah lapang disertai jeritan Lekas dia berpaling tampak beberapa tosu roboh terkapar sehingga kepungan berlobang Lekas sekali Cheng San blohek menerjang keluar dari lobang itu Cheng San biau hek lari sifat kuping begitu mendapat peluang meloloskan diri Tak nyana begitu dia angkat kepala mendadak Dilihatnya bayangan putih berkelebat Tau-tau peti kim leong sudah berdiri menceng cegat di depannya Melihat betapa kering dan garang sikapnya menyoreng pedang dengan tubuh berlepotan darah lagi Karuan kaget dan serasa terbang arwahnya Lekas dia putar tubuh lari ke arah lain Dua kali lompat berjingkat lio kiam ting sudah meluncur tiba di tanah lapang Dilihatnya Cheng San biau hek telah terkepung pula di dalam barisan pedang para tosu butong pai Kiam ting enjot tubuh melejit 4 ton bak dan meluncur turun dari tengah udara Masuk ke dalam barisan bentaknya Anak keparat, kau lari kemana kau di tengah udara Dia melangkah dua tindak telapak tangan terayun Pedang bergerak mengikuti gaya badannya Telapak tangan kiri terus berputar Mi lontarkan jurus liong kiap Singan bayangan telapak tangan bertaburan Semua meluruk ke arah Cheng San biau hek Sementara itu Cheng Chiok Tojin juga sudah memburu dekat Langsung dia menubruk sehingga lubang barisan segera dapat ditambah dengan mat mendelik merah Dia membentak keras, bentuk yucu lian hoan kiam tin Barisan pedang berantai 9 jago Pedang melintang lurus di depan dada Kaki lantas menggeser ke kanan serta berputar Maka mulai dia menggerakkan barisan pedang Melihat lio kiam ping memburu tiba serta menyerang Lekas Cheng San biau hek menegakkan kedua tangan Beruntun dia pun menggempur dengan kekuatan kukulannya Hawa seketika menjadi dingin hampir membuat seluruh hadirin bergidi kedinginan Keadaan menjadi seperti berada di lembah es yang berhawa dingin Sepasang telapak tangannya ternyata mengeluarkan uap putih yang merembes dengan suara mendesis Sehingga hawa udara seperti bergolak jelas dalam menghadapi mati hidup Cheng San biau hek telah melancarkan hian ting chiang Liok yang ping mendengus, tubuhnya lebih mendoyong turun selangkah Tenaga dia tambah dua bagian lagi Belang dua angin kekuatan bertarung di tengah udara Terdengar seorang mengeluarkan suara dari tenggorokan Seperti suara babi akan disembelih Tapi langkahnya tersurut lima tindak Suara syut-syut dari samberan pedang yang kemilau mulai terdengar di sekitar arna Ternyata barisan pedang telah mulai bergerak dua bilah pedang tajam Tau-tau telah menyelonong masuk mengincar dua hiacu Mematikan di punggung Cheng San biau hek yang mundur gentayangan Serangan kilat sasaran tepat dan telat Perlu diketahui setelah mengadu kekuatan dengan liok yang ting Tempoh hari Cheng San biau hek dipukul jatuh dan semaput Lukanya cukup parah karena isi perutnya tergetar luka Apa boleh buat demi menyembuhkan luka dalamnya Dia meluruk ke butong san mencuri di klokim tan Walau obat mujarab itu berhasil dicuri dan ditelannya Tapi karena sedikit kurang hati-hati Jejaknya kunangan Apalagi sejak peristiwa yang terdahulu butong san sekarang dijaga keras dan ketat Maka dia tidak mampu meloloskan diri dan terkepung di dalam barisan pedang Padahal dua hari dah menyembunyikan diri di atas gunung Setelah yakin luka-lukanya agak sembuh Mumpung hari belum terang tanah pikirnya dia akan melarikan diri ke bawah gunung Tak nyana jejaknya kunangan oleh murid butong pei Dan sekarang terkurung di dalam kiu Julian Ho Antin Kini lagi-lagi dia beradu kukulan dasyat dengan liok yang ping Saking keras goncangan yang timbul dari akibat pertarungan kekuatan mereka Metu seketika berkunang-kunang Hampir saja dia jatuh semaput lagi Untung pikirannya masih tetap jernih Lekas dia gigit lidah Rasa sakit membantu membangun semangatnya pula Terasa dua jalur pedang telah mengancam hiatu di punggungnya pula Sigap sekali dia menegakkan tubuh Berbareng pedangnya menyempuk ke belakang Baru saja dia berhasil mematahkan serangan sepasang pedang Tak nyana begitu barisan sudah bergerak Dua batang pedang lain tahu-tahu menyelonong pula dari bawah ke atas Menusuk kedua ketiaknya Tusukannya sama keras, tepat dan ganas pula Sehingga sukar dia mempertahankan diri atau menyingkir Seret ketiaknya tergores luka panjang darah seketika bercucuran Karuan Cheng San Biao Hek menjerit kalap Seperti binatang buas yang ketaton dan panik Begitu membalik tubuh Beruntun dialancarkan delapan jurus serangan pedang Seperti orang kalap mau mengadu jiwa saja Dengan nekat dia menangkis semua pedang Yang menusuknya dari berbagai arah Sementara barisan pedang berhasil didesaknya mundur dua kaki Giginya berkerutuk saking gusar dan gemas Tiba-tiba dia menoleh, sambil meraung keras langsung dia merangsak kepada Liu Kiamping Pedang panjang terayun menggaris Keras, dengan kalem Liu Kiamping angkat lihat Jit Kiam Di tengah dengu suaranya tubuhnya mengendak miring Di mana batang pedangnya berputar lalu melintir dengan sebuah lingkaran bundar Ujung pedangnya tiba-tiba menutup ketian tok hiat di tenggorokan Lawan itulah jurus Jit Lunjutseng ilmu pedang yang dipelajarinya Dari gagang pedang terik surya yang sekarang dipegangnya Pedang lawan telah ditabasnya kutung Cahaya kemilau yang memancar dari batang pedang seterang sinar surya Telah membuat silau metelawan pula Seperti diketahui Cheng San Biao Hek sendiri juga mahir jurus ini Dia tahu ke arah mana ujung pedang lawan mengancam dirinya Tapi begitu metel sendiri tak bisa melihat dan tak mampu dibuka lagi Terpaksa sekuatnya dia menjejak kaki mencelat mundur ke belakang Berbareng sebelah tangannya menepuk ke depan Melindungi tenggorok tubuhnya masih terapung di udara Tahu-tahu telapak tangannya sudah tertusuk tembus oleh pedang Liu Kiamping Tenaga tusukan lawan masih menyelonong maju tetap mengenai Tianto Hiat di lehernya Darah segar tampak menyemprot Sebelum sempat bersuara Jiwa lantas melayang seketika tapi sebelum tubuhnya jatuh menyentuh tanah Kedua batang pedang telah menyambar bersilang Karuan batok kepalanya terpapas pecah dan separoh meninggalkan badan Kejadian teramat cepat Hanya sekilas saja Begitu darah munkrat kemana-mana Bayangan pedang yang bertaburan itu masih terus menyambar Liu Kiamping merasakan bahwa ruang lingkup barisan pedang ini makin menciut Hakikatnya Kiamping tidak sempat menggunakan otaknya Lihat Jit Kiamp segera dimainkan lebih kencang lagi melancarkan jurus kedua Lihat Jit Yam Yam Tabir cahaya benderang seketika membungkus tubuhnya Disertai dering benturan benda keras yang ramai Pedang panjang beberapa tojin telah Ditabasnya kutung menjadi dua Bola besar bercahaya terangseng Surya tiba-tiba terbit dari puteran pedang panjang di tangan Liu Kiamping Sudah tentu mati mereka selau dan tak bisa lagi Serempak mereka menyurut mundur dengan perasaan ngeri Tapi cahaya pedang sudah mengancam dada mereka Ujung pedang Liu Kiamping sudah mengancam Bit Kian Hiat Hiat cu mematikan di depan dada Tapi dilihatnya wajah banyak orang begitu ngeri dan kaget Semua memejam mata Walau para tojin itu tak leluasa membuka matanya Karena pancaran cahaya terang yang luar biasa Kelihatan sikap mereka sama sengaja memejam mata Menunggu kematian perasaan hambar dan kosong mendadak Merangsang sanuberinya, jiwa besar, hati bajik yang terpendam di dalam lubuk batinya Tiba-tiba bersemi memperlihatkan pengaruhnya Mendadak dia bersiul panjang tubuhnya Melambung empat tombak tingginya meluncur ke bawah gunung Kebetulan menyongsong Kim Gin Hu Hoat yang sedang melayang naik kemari Tiga bayangan orang dalam sekejap telah lenyap di belakang batu karang Para tosu di atas gunung seperti baru sadar dari mimpi Rambut mereka semrawut Waktu merabah batok kelapa Bagian tengahnya ternyata sudah gundul kelimis Di tanah bersalju berserakan untayan rambut mereka Maka pekek kaget keluar dari mulut mereka Paduan pekek bergema di atas gunung Liu Kiamping lari berlompatan di lereng gunung Di belakangnya Kim Gin Hu Hoat berlari pula dengan kencang Kim Jitai Beng tertawa gelap-gelap katanya Chiang Bun, beberapa jurus pedangmu sungguh menyenangkan Kalau aku yang melakukan Para hidung kerbau itu pasti tidak kuampuni semua Kim Jitai Beng juga berkata Bila Chiang Bun melancarkan lihat Jit Kiam Hoat yang dapat melawan kehebatannya Ku rasa terlalu sedikit Tapi kuanggap kau terlalu alas asih Liu Toa Tiancu yang menguasai dunia Siapa tidak berlaku keji Korban di tangan mereka tak terhitung banyaknya Bila Chiang Bun ingin menuntut balas Bagi kematian Chiang Bun kita yang dahulu Maka tidak usah kau menaruh kasihan terhadap musuh Liu Kiamping berkata Jadi Tok Sin, Ham Sim Leng Mu, Hwe Hun Chun Chia, Go Hu Chu, Hong Tong Koai Kiam dan Lo Hu Sing pun diagulkan sebagai Liu Toa Tiancu Enam saka penunjang langit berarti tokoh silat tertinggi 10 tahun yang lalu Memang mereka, jikalau Chiang Bun ingin diagulkan sebagai tokoh kosin nomor wahid di seluruh jagad Menurut pendapatku kau perlu mengembeleng diri dalam percaturan dunia perselatan maklumlah untuk mencapai cita Cita harus menghalalkan segala kera Untuk ini Chiang Bun perlu lebih perhatian untuk mencapai cita Cita harus berani menghalalkan segala kera Beberapa patah kata ini bergema di relung hati Liu Kiamping Batinnya, apakah betul? Menghalalkan segala kera Demi mencapai cita-cita Gin Chita Ibang berkata pula Kalau kau bijaksana terhadap orang Orang pun akan membalas dengan tindakan bijaksana Walau kau beranggapan tidak patut menggunakan kera licik kepada musuh Tapi musuh tetap akan berbuat jahat terhadapmu Begitulah nasib yang telah menimpah Chiang Bun kita yang dahulu hingga menemui ajalnya Benak Liu Kiamping terus mengunyah beberapa patah tadi Terkenang olehnya pada waktu dirinya masih berada di Kuihun Cheng Dengan sikap baik dan ramah dia selalu menghadapi orang Tapi nasib yang menimpannya justru caci maki dan hantam pukul secara keji oleh Ti Tian Bin Padahal waktu itu dirinya masih seorang bocah ingusan yang tidak pandai main silat Tapi dirinya seru mengalami pukulan dan tutukan hiatus serta siksaan lain Betapa dirinya mengerang kesakitan sambil bergulingan di tanah becek yang berbatu Akhirnya dia mengepal tinju, desisnya penuh dendam Betul, demi mencapai tujuan, kira apapun boleh dihalalkan Karena jalan pikiran yang sedikit menyelaweng ini Tak terhitung orang-orang jahat di dunia ini yang merampus di tangannya oleh ketiga batang pedang sakti itu Namanya menjulang dan menggetarkan dunia Namun bencana di Tionggoan pun mulai bersemi Hal ini baiklah kita kisahkan di bagian belakang OOO 0 DW 0OO Cepat sekali langkah mereka Sekejap mati mereka sudah melampaui beberapa bukit dan tibalah mereka di depan T. Satkok Sebuah ngarai seperti pintu angin saja menjulang tegak di atas batang ngarai Di itulah berukir tiga huruf besar berbunyi T. Satkok Di sebelah bawah kirl terdapat pula sebarles ukiran huruf lebih kecil yang berbunyi berhenti Sampai di sini memandang ukiran huruf itu Ginji Tai Beng terkekeh dingin Katanya, dari mana nenek peyot itu mengambil peraturan busuk ini 50 tahun yang lalu aku juga pernah kemar Karena keki aku hendak menghapus ukiran huruf itu Tak taunya aku di persendua tamparan di kanan kiri pipiku Lima tahun kemudian aku pulang dari Tiantok Ginsa Chiang sudah berhasil ku yakinkan Sungguh tak nyana tahu-tahu dia sudah berubah menjadi kekasih Chiang Bun kita yang sudah almarhum Akhirnya ketiga batang pedang sakti itu pun diserahkan kepadanya Tahun itu Chiang Bun dicelakai oleh toksin yang berkomplot dengan gembong-gembong iblis lain Aku kemarle mencarinya tidak ketemu hingga aku berputar kayun di tengah batu Jelas bagi liok yang ting bahwa orang ternyata belum tahu bahwa toko cu yang tulen sudah mati Dan penghuni T. Satko yang sekarang adalah gadis jelita Perlengat kepada gadis molek itu seketika terbayang wajah nan sayu dan pucat Namun senyumnya semekar bunga Bahwa segera juga dia akan berhadapan dengan dia Jantungnya mendadak berdegup keras Tak nyana kupinya mendadak mendengar pekek aneh Kim Jitai Beng Menuding ke arah dinding gunung yang menjulang di sebelah kanan Kim Jitai Beng berkata C. Yang Bun, kau lihat apa itu Lio Kiamping memandang ke arah yang dituding Tampak sebuah laba-laba sebesar telapak tangan dengan kulit kembang Ceplok-ceplok sedang merayap di atas dinding Tidak jauh di bawah laba-laba menempel pula sebuah topeng tembaga hijau Dengan taring panjang yang menjijikan Sebatang pedang bengkok berbentuk mirip pular mendampingi laba-laba kembang itu Ujung pedang tegak di atas, gagangnya di bawah Di ujung pedang yang runcing terdapat gantolan yang berkembang ke kanan-kiri Mengeluarkan cahaya perak gemeradep Sekilasnya melongot, tanyanya Ada apa si Kim Jitai Beng seperti bicara sendiri Tak nyana mereka pun berada di sini Melihat Lio Kiamping menatap dengan penuh tanda tanya Tersipu-sipu dan menjawab C. Yang Bun, maksudmu siapa yang meninggalkan tanda-tanda itu? Tok Sin Kiong Bing, Lohu Sin Kun, Hong Tong Khoai Kiam Semua itu adalah tanda perintah mereka pada 60 tahun yang lalu Di mana tanda itu muncul berarti mereka sudah mencampuri persoalannya Siapapun dilarang turut campur Jadi mereka sudah masuk ke T. Sat Kok hendak mencari pedang pusaka Lekas masuk Lio Kiamping bersuara kaget C. Yang Bun tak usah tergesa Ketiga kurcaci yang muncul di sini Bukan Sem Toa Tianju yang malang melintang 60 tahun yang lalu Mungkin hanya murid didik mereka Coba lihat laba-laba itu seluruhnya berkembang ceplok-ceplok Tapi di atas kepalanya tidak kelihatan ada huruf Hong Raja, dulu setiap menggunakan perlentahnya Tok Sin Kun mengukir huruf Hong itu di atas kepala laba-labanya Yang dinamakan Sin Ciling melambangkan bahwa dia rajanya atau moyangnya setiap racun di dunia ini Topeng setan tembaga hijau itu bagian tengahnya juga tidak terdapat mata bundar Biasanya Loha Ouling milik Lohu Sin Kun punya tiga mata Tapi topeng ini hanya ada dua mata Setelah merandek lalu menyambung Tentang Hong Tong Kauai Kiam yang berbentuk ular itu Ujung pedangnya yang bercabang itu disepuh pahmas kuning Jadi bukan parat Maka ini pertanda bukan dia sendiri yang datang kemari Beberapa angkatan muda mereka ini kurasa tidak perlu dibuat takut Lutu A, dulu kau pernah digebuk oleh cakar setan Lohu Sin Kun Memangnya nyalimu sudah pecah Kim Jitai Beng tertawa, katanya Memang aku ingin kau putar lidah Memangnya aku tidak kenal tanda-tanda itu Cian Bun Kita masuk tidak tentu harus masuk Hayo, ajak Lio Kiam Ping Lalu mendahului melesat ke dalam Kim Gin Hu Hoat saling pandang sekejap Kim Jitai Heng bertanya Apakah perlu kita menggunakan Tiantai Cikyo Jembatan bumi dan langit Kim Jitai Beng mengangguk seraya ulur tangan kanan Telapak tangan menekan pundak Seng kakak Demikian pula Kim Jitai Beng Ulur tangan kiri menekan pundak adiknya Kedua orang saling pegang pundak Lalu bergerak serempak melompat terbang ke dalam lembah Di dalam tesat kok Pecahan batu berserakan di tanah Begitu melompat masuk Lio Kiam Ping Lantas melihat keadaan yang ganjil ini Pikirnya, oh oh Jadi secara kekerasan mereka menghancurkan barasan batu-batu Bukankah mereka harus membuang banyak waktu dan tenaga Entah dia sudah pulang atau belum mengikuti jejak kaki Dia terus berlompatan masuk ke dalam Hampir menggunakan seluruh kekuatannya Maka tubuhnya meluncur bagai selarek sinar putih lenyap Di balik tumpukan salju Pertama kali datang dulu Kiam Ping dalam keadaan luka parah Bila Toko Chu tidak menuntunnya keluar dengan irama seruling Jelas dia bisa mati terkurung dalam barlesan-barlesan batu Sekarang barlesan batu sudah porak-poranda Pecahan batu berserakan di tanah Saijo Beberapa tombak kemudian, waktu dia berpaling Dilihatnya Kim Gin Ho Ho Ad sedang mengejar datang Dengan saling pemegang pundak Katanya dengan tertawa Apa yang sedang kalian lakukan ini? Kim Ji Tai Deng menjelaskan Di antara kung fu yang pernah kami yakinkan Ada sejenis ilmu yang dapat menyalurkan tenaga sendiri Ketubuh orang lain Sekarang untuk menghadapi musuh kuat Maka kami menggunakan Tian Te Chi Kyo Liok Yam Ping hanya angkat pundak tanpa bicara lagi Dia meneruskan perjalanan ke dalam tesat Kok terletak di perut gunung Luas dan besar Empat penjuru dipagari dinding ngarai Mega putih tampak memotong puncak ngarai Yang terjal hingga sinar matahari tidak kelihatan Deru angin dingin menghembus kencang dari dasar lembah Gemah suara keras seperti gunung amrol Diterjang angin badai terdengar di depan Disusul gelak tawa latah yang berkumandang Liok Yam Ping menggerung perlahan Tubuhnya meluncur seperti meteor mengejar rembulan Setiap kali lompatan lima tombak di jangkaunya Tampak bayangan putih berkelebat Lantas lenyap dari pandangan macu biasa Setelah memutar beberapa kali Lantas didengarnya sebuah suara kasar berat Berkata, Lim Heng, sekarang giliranmu Aku mau istirahat sejenak Maknya, siapanya na lembah ini Ada permainan anak-anak yang menyulitkan juga Kalau tahu begini sepantasnya Aku pinjam lwi hawe epitle dari Ong Hun Jit Sian Leng Heng Biar lembah ini kuledakan hancur lebur Lenyap suara yang ini disusul suara dingin Sian Heng, mungkin kau tak berferpikir Bila kau meminjam lwi hawe epitle kepunyaan Leng Heng Malah kami bisa turun ke dasar lembah Mengambil ketiga pedang sakdi itu Apakah telah kau bayangkan Bila seluruh lembah ini teruruk batu-batu gunung Jangan kata mau mencari pedang Jiwa sendiri juga pasti melayang Hehehe, padahal aku ngergo toko Aimo Untuk mendapatkan ketiga batang pedang mestika ini Sudah jauh lari keti yang peksan menangkap Seekor makhluk aneh Asal kita berhasil menghancurkan barisan batu ini Aku punya akal untuk menemukan tempat penyimpan Ketiga batang pedang mestika itu Baru dia bicara habis sebuah suara lagi Berkata sinis Kedengarannya mudah dilaksanakan Kalau mendengar ucapan Leng Heng Padahal toko cu si nenek tua itu Berwata aneh dan eksentrik Luekangnya juga teramat tangguh Jikalau tidak mampu melawan Cheng Hun Cap Ji Siao 12 ruling meja hijau Kita akan berputar kayun di sini Sampai mampus sendiri Khusus untuk tugas kedatanganku Kemari kali ini Guruku Hong Tong Khoai Kiam ada Mengajarkan aku serangkaian ilmu pedang Dan satu kera Asal kita bertiga bisa bersatu padu Yakin kuat untuk bertanding Luekang dengan nenek tua itu Malah aku yakin dia bukan tandingan kita Suara kasar-srak semula berkata pula Aku kilengsin siangwi Pasti tidak sama dengan kalian Tiga mengeroyok satu Bicara terus terang Bila bukan lantaran siyaumau I merengek minta sebilah pedang Aku juga tidak sudi datang kemari Belum habis dia bicara Nggotol Khoai mau menjengek dingin Maksud siang heng Bahwa maksud tujuanku dengan bengheng Memalukan hanya kau seorang Yang patut disebut kuncu Kenapa tidak kau pikir Bila kita tidak mampu mengurung nenek itu Makhluk aneh milikku Mana dapat menemukan ketiga pedang itu Demikian pula guru Mullah Husin Kun Juga pasti akan marah kepadamu Maka aku harap siang heng berpikir lagi Sebelum mengambil keputusan Kilengsin siangwi mungkin berpikir Tak perlu dia mengambil sikap Bertolak belakang dari keinginan teman-teman lain Maka dia berkata Baiklah, anggap aku yang salah Aku minta maaf kepada kalian Bengheng silahkan kau jelaskan akalmu itu Sekarang Liu Qiamping baru jelas Asal usul tiga orang di dalam lembah Mendengar nama julukan Anghun Jitsian Segera dia teringat kepada pengemis cilik Seiring dengan jalan pikirannya Dia pun membayangkan sorot metel Toko cu yang sendu Badannya yang kurus lemah Pikirnya, aku akan membuatnya hidup bahagia Darah remaja seusianya Kenapa harus mengasingkan diri di atas pegunungan? Hingga seng waktu yang serba sepi dan tawar Di sini menggeragoti masa remajanya Yang punya harapan cerah di hari depan Dadanya sesak oleh keberanian Toko cu yang hidup sengsara dan kesepian Seperti berada di hadapannya Maka dia membusung dada beranjak ke depan Sekonyong-konyong alunan irama seruling bergema Di dasar lembah Seringan daun melayang Mengalun di udara dingin dalam lembah Kilinsin siangwi segera pentang dacot dengan suara serat Hai, keparat siapa di dalam dan meniup kentut apa jelek sekali Aku si gede tidak suka dengar Suaranya bagai guntur Dalam lembah bergema suaranya yang kasar Tapi irama seruling tetap mengalun lembut dan jelas Alunan lembut irama seruling itu menampilkan perasaan Seorang gadis merana yang dirundung duka Perasaan Liu Qiamping amat terketuk oleh makna irama seruling itu Seolah-olah dia sudah mengantar sukmanya ke dalam irama seruling itu Ingin dia menggabung dua perasaan yang dimabuk cinta Meresapi rasa rindu selama ini Dalam hati dia berkata Toko cu, hidup dalam pengasingan sebatang kara Padahal jiwanya harum semerbat Dikala Liu Qiamping terbuai oleh rasa kesedihan yang tidak terbendung sayup Sayup seperti didengarnya isak tangis Toko cu yang menyedihkan Hatinya seperti disayat-sayat Mendadak dia menggerung gusar terus melompat terbang ke depan seraya berterlak Nona, aku telah tiba Liu Qiamping telah datang Gerakannya secepat kilat Mendadak pandangan terasa kabur Kret selarik angin pedang dengan serangan keji telah meluncur Tiba mengancam Kahi Hu, Kout Bin Yeubun dan Tiongkok 4 Hiyatsu Qiamping menghardik sekali Serempak kedua tangannya bersilang Langkahnya pun berhenti seketika seperti terpaku di tanah Tubuh bagian atas sedikit doyong wood kontan Dia memukul sekali menimbulkan gelombang angin keras Mematahkan serangan pedang lawan Di tengah jengekan lawan Tau-tau sinar pedang berkelebat Membundar setengah lingkar terus mengiris maju dari samping Yang diincar adalah King Bun, Go Shok dan Li Xiao Tiga Hiyatsu Besar, tipunya aneh serangan ganas luar biasa Qiamping menaruk nafas mendekuk dada Badannya melambung mundur tiga kaki Di mana dia gerakan kedua tangannya Kontan dia lontarkan jurus leong kiapsinkan Di tengah taburan telapak tangan menerbitkan deru badai yang memutar Sehingga nafas sesak gerakan pedang lawan pun sampai mendengung Dan tertahan di luar kalangan beruntun kakinya maju beberapa langkah Dalam sekejapnya menyerang delapan belas jurus Pukulan hingga lawan didesaknya beberapa tombak ke belakang Sedikit gerakan tangannya mengendor Lantas dia mendengar pekik aneh yang lengking di depannya Ternyata seekor laba-laba hitam yang besar sekali Dengan membawa sejalur gelagasi besar putih Mengkilap meluncur turun dari udara menubruk dirinya Sambil menggeram kiam ting membalik telapak tangan Menepuk segumpal angin menyongsong laba-laba hitam Sementara kakinya dengan tangkas menyurut mundur enam kaki Kedua matanya memperhatikan musuh karena terdampar angin pukulan Laba-laba hitam beracun itu mengeluarkan suara aneh pula Di tengah udara jungkir balik dua kali lalu jatuh di tanah Sebuah suara dingin berkata Siapa berani melukai laba-laba hitamku? Hektometer, kau bocah ini memangnya sudah bosan hidup Tampak oleh kiam tinggi depannya berdiri tiga orang Yang di tengah memegang sebilah pedang bengkak-bengkok merupular Ujungnya bercabang seperti lidah ular Dengan pandangan gusar mereka melotot kepadanya Lelaki muda yang berdiri di sebelah kanan bermuka culas dan gelap mulutnya seperti ketar ke bawah dagu Tangannya memegang sebatang bumbung bambu Benang laba-laba yang putih mengkilap itu ternyata menjulur keluar dari bumbung bambu itu Tahulah kiam ting bahwa orang pasti yang bernama julukan Gotoko Aimo Iblisaneh panca racun Dengan dingin dan mengalihkan pandangannya ke lelaki yang berdiri di sebelah kiri Diam-diam dia terkejut Ternyata lelaki ini berperawakan delapan kaki tingginya Pinggangnya lebar pundak nefa besar Kepalanya sebesar kebau Kedua pahanya sebesar batang pohon Telapak tangannya yang terbuka selebar kipas dengan jari jemarl sebesar pisang Seluruh perawakannya mirip raksasa Kilinsin si raksasa malaikat sedang memegang pentung panjang warna kelabu Katanya dengan tertawa kepada liok kiam ping Hahaha Kenapa kau bocah ini ikut nangis sesedih ini Apa kau belum minum susu baru sekarang Kiam ping terengat barusan dia menangis dan belum sempat mengusap air mata Tapi dia pun melihat di ujung mata si gede juga bergantung dua butir air mata yang belum sempat diteteskan Karuan dia tertawa geli Katanya kau si gede kecil ini kenapa juga berlinang air mata Apa kau juga belum minum susu kilingsin tersipu-sipu Lekas dia membersihkan mukanya Katanya bergelak tawa Bocah cilik Apa kau pun hendak cari pedang mestika? Sayang disini sudah ada tiga orang Sebetulnya aku juga senang melihatmu Ku beri sebatang juga tidak menjadi soal Tapi, belum habis dia bicara Lelaki yang memegang pedang aneh sudah menukas Buat apa Beng Heng banyak bicara dengan dia Sekali pentung kepeluk pecah saja kepalanya Kilingsin geleng kepala malah Katanya, guruku suruh aku memanggil kalian Wiheng Saudara sekerabat Tapi tidak menyuruh aku tunduk Kepadamu bocah cilik ini aku melihatnya suka Aku tidak akan mengempelang dia Go to ko ai momen dengus Siapa kau bocah keparat ini Memangnya kau tidak melihat tanda kebesaran kami di mulut lembah? Melihat tampangnya yang jelek dan culas Hatik yang ping sudah sebal Kini makin kaku sikapnya Kau berdebah ini siapa? Kematian dia di depan mati masih membual orang si Beng tertawa aneh Katanya menyindir Hi, mendengar obrolanmu ini Seolah-olah kau ini seorang ciampo di bulim yang sudah terkenal saja Sayang belum pernah ku dengar ada tokoh lihai mirlek tampangmu ini Setelah melirik hina lalu menambahkan Ku kira lebih baik kau pulang saja masuk ke dalam pelukan ibu gurumu Belum habis dia bicara sebuah suara serak sadis berkata Anak muda yang tidak tahu diri Memangnya matamu picak terhadap Chiang Bun Jin Hang Lui Bun yang bergelar Seperti Kim Lyong Liu Qiamping juga tidak kenal Bola matu kalian memang patut dikorek keluar untuk umpan anjing saja Dengan kaget Beng hing menoleh ke sana Dilihatnya dua lelaki berambut uban dengan tangan bergambeng Yang tangan tengah berlompat terbang mendatangi Melihat telapak tangan mereka yang kuning dan putih itu Seketika berubah air mukanya serunya Kim Gin Hu Hoat Jadi kau ini adalah Chiang Bun Jin Hang Lui Bun Bocah keparat tidak bernama macam diriku Mana berani terluma Liu Qiamping terbahak-bahak Kalian memang asing mendengar nama julukan Pati Kim Lyong Maka Chai Hei bermaksud bantu kalian Supaya selalu teringat kebenaran Pati Kim Lyong Dengan muka masam dia menuding go toko aimu Kau harus dibuntungi sebelah lengannya Dengan sikap kering dia pun menoleh kepada Beng hing Kau juga harus diprotoli sebelah kupingmu Mengawasi Ki Ling Xin yang berdiri kebodoh-bodohan Dia menghela nafas lega katanya Tentang kau, gede cilik Sungguh aku harus minta maaf Terpaksa kau harus pulang dan laporkan kepada gurumu Bahwa pedang mestika sudah diambil oleh Pati Kim Lyong Perlahan tangan go toko aimu Mengelus seekor kalajeng kim biru yang merambat di pucuk bumbungnya Katanya dengan terkekeh dingin Hang Lui Bun Chiang Kiam Kim Ling Sudah mampus sejak lama setelah terkena racun Tanpa bayangan perguruanku Boleh dari mana pula kau menerobos keluar Tau-tau menjadi Chiang Bun Segala Kim Gin Hu Hoat mengertak gusar Serempak mereka melejit numbul Kim Gin Shaq yang mengeluarkan geru badai Membawa gulungan tenaga raksasa berpusar ke depan Menimbulkan pergolakan hawa dasyat Meluncur segesit belut kaki Ngotok Ko Aimo menyurut mundur beberapa kaki Berbareng bumbung bambu di tangan kirlu Dia lempar ke atas udara dari dalam bumbung Berterbangan tawan-tawan beracun talek terah Behitung jumlahnya Maka suara yang membising Pelinga segera kumandang di udara Mendadak Kim Ji Taibang berteriak Tawan beracun dapat berbuat apa atas diriku Coba saksikan di mana tangan kanan bergerak Cahaya emas gemeredep deruk Pukulannya ternyata juga lain dari yang lain Beruntun dia memukul delapan kali Pusaran angin pukulannya ternyata berhasil merontokkan tawan-tawan beracun Gin Ji Taibang bergolak tawa Kekuatan Gin Sachi yang ternyata berbeda pula perbawanya Udara seperti dibungkus oleh halimun tebal Tampak setiap kali pinjunya bergerak keluar Tawan-tawan beracun pun berontokkan tak terhitung jumlahnya Badan mereka maju mundur bersama Gerak-gerik mereka mirip manusia aneh Yang punya dua tangan empat kaki Bila Kim Gin Sachi yang digabung perbawanya Ternyata bukan olah-olah hebatnya Deru keras pukulan mereka Seperti memenuhi lembah Tawan beracun yang berterbangan di udara Makin sedikit jumlahnya Paduan suara sayap tawan yang mendengung itu Makin kelelap ditindih gelap tawa Kedua kakek beruban itu Baru sekarang Liu Qiamping bisa menyaksikan Perbawa pukulan Kim Sachi yang dan Gin Sachi yang Batinnya dengan tangan bergandeng tangan seperti ini Kekuatan mereka jauh lebih besar daripada mengeroyok secara individu Apalagi tenaga kedua orang dapat saling isi dan membantu Menambal kekuatan kawannya Go Toko Aimo mendadak menjengek Jangan tak kabur, nih masih ada Kedua tangan meraih ke punggung Menurunkan sebuah bumbung lagi terus diketuk perlahan dua kali Maka berlompatan keluar beberapa ekor kodok puru Semua mengeluarkan suara kokok Menubruk ke arah Kim Gin Ho Hoat Beruntun Kim Gin Ho Hoat melontarkan beberapa pukulan Terus melambung ke atas Bersalto dua kali langsung menubruk ke arah Ngo Toko Aimo Segulung angin kencang yang terlontar dari sepasang tangan mereka Menyebak megas sehingga sinar mentari menyorot masuk Angin pukulan dasyat itu menggulung bunga salju menerjang ke arah Ngo Toko Aimo Karwan Ngo Toko Aimo kaget sekali Lekas dia ayun tangan Beberapa ekor ular kecil warna emas Berhamburan dari lengan bajunya menubruk ke arah Kim Gin Ho Hoat Yang masih terapung di udara Kembali Kim Gin Ho Hoat menyampuk dengan kekuatan pukulan Tidak terpikir oleh mereka bahwa Empat ekor ular emas ini dapat menekuk badan dan melenting Dengan lincah mereka menyelingap lewat dari derut pukulan dasyat itu Laksana anak panah masih terus melesat ke depan Hiyaat Berbareng mereka menghardik Dua telapak tangan terangkap lok seekor ular emas yang melesat paling depan Kena tergencet gepeng dan lebur oleh kedua telapak tangan mereka Bau darah ular yang amis menyebabkan kawanan ular emas yang lain melorotkan badan jatuh di tanah terus Meringkel menegakkan kepala sambil menjulurkan lidah ke arah Kim Gin Ho Hoat Gin Jitai Beng tertawa gelak-gelak serunya Keparat, jangan harap caramu ini belum habis dia bicara Kata-kata puru yang mendekam di tanah itu mendadak sama bersuara aneh terus menyemburkan cairan putih dari benjol-benjol daging punggungnya Semua menyembur ke arah mereka Kim Jitai Beng tetap waspada Bentaknya, Giyok Te, awas Seiring bentakannya Tangan kirinya mengeluarkan tenaga hingga Gin Jitai Beng diseretnya mumbul ke udara Tapi jarak mereka dengan kawanan kata puru terlalu dekat Walau cepat gerakan mereka, tapi paha Gin Jitai Beng telah kesemprot cairan putih itu Terdengar bunyi lirik celana di pahanya seketika bolong-bolong dan kulit pahanya seketika menjadi hitam Rasanya panas seperti dibakar api Tiada banyak waktu langsung dia merogoh keluar sebatang badik mengkilap cepat Ia gores dan airis kulit daging pahanya yang sudah menghitam hangus Lio Kiam Ping lompat maju seraya membentak di tengah udara dan ulur tangan ke punggung Lihat Jit Kiam telah dicabutnya maka mencoronglah sinarnya yang gemerdat melesat terbang di udara Begitu sinar pedang berkelebat, terdengarlah pekek aneh dari mulut kawanan binatang beracun di tanah Semua berusaha melarikan dirah dengan ketakutan karuan Ngigero Toko Aimo terperanjat Tiba-tiba dia bersiul memberi aba-aba, maksudnya menganjurkan binatang beracun peliharaannya maju menyerang pula Tak nyana binatang peliharaannya itu ternyata tidak dengar perintah lagi Semua berusaha menyelamatkan jiwa sendiri tanpa tunduk akan perintahnya pula Kiam Ping tarikan pedangnya Kian kemari Katak-katak puru yang berlompatan itu semua ditabasnya mampus cabaya pedang Seperti lidah api mencorong sejauh tiga kaki ditambah panjang pedang ada tiga kaki enam dim Sehingga jarak yang dicapai cukup jauh Maka binatang-binatang beracun itu dengan mudah dibunuhnya satu persatu Darah berceceran di atas seju bawa amis memenuhi lembah Sisa dua ekor ular emas sempat melesat ke tangan Ngigero Toko Aimo Terbelalak besar maceng Ngigero Toko Aimo sungguh tak berani dia percaya bahwa binatang beracun peliharaannya lari ketakutan berhadapan dengan Liu Kiam Ping Dengan tangan kanan dia comot kalajengkin biru yang merambat di pundaknya terus dibuang ke tanah di depannya Berbareng mulutnya mendesis-desis beberapa kali Kalajengkin biru besar itu pelan-pelan merambat ke depan Ekornya yang panjang seketika tegak membengkok dan bergerak-gerak Liu Kiam Ping menjengek hidung, ujung pedang turun miring ke bawah Kedua matanya menatap tajam ke arah kalajengkin biru yang merambat makin dekat Seluruh perhatian yang hadir dalam lembah ini pun tertuju ke arah kalajengkin biru besar itu Namun serleng pula melirik ke arah pedang di tangan Liu Kiam Ping Terutama sebutir mutiara di atas pedang Mendadak Ngigero Toko Aimo berceloteh Seiring dengan suaranya, kalajengkin itu mencelat mumbul beberapa kaki menubruk ke arah muka Liu Kiam Ping Ekornya yang panjang dan mempunyai capit itu mematuh ketian toh hiat di tenggorokan Liu Kiam Ping Betapa tepat sasarannya ternyata tidak kalah liahai dari serangan seorang jago silat Tubrukan kalajengkin biru ini sungguh teramat cepat, Liu Kiam Ping baru saja merasa pandangannya kabur Dan Amis sudah menyerang hidung, lekas dia mencengkang badan ke belakang Cahaya pedangnya bertaburan mirip jala, cahaya membabat kalajengkin itu Tak nyana kalajengkin itu bisa Menurunkan badannya menghindar tabasan pedang jatuh di depan kakinya Jin Tiok Ji Mah Liu Kiam Ping memang belum tembus Sehingga hawa murni dalam tubuhnya tidak bisa disalurkan secara kontinu Hingga tenaga murni juga susah dikembangkan keluar Maka tak sempat dia berkelit, tahu-tahu kalajengkin sudah menubruk tiba di depan mukanya Kim Chi Tai Beng berteriak kaget Dari jarak tiga tombak dia datang Kelima jarinya terkembang hendak mencengkram kalajengkin itu Sementara Ngo Toko Aimo tertawa riang dan bangga Serunya, hehehe, kali ini pasti mampus Tak taunya belum lenyap suaranya Kalajengkin yang merayap di kaki Liu Kiam Ping mendadak memekik aneh terus terguling jatuh Perut menghadap ke langit tak bergerak lagi, jiwanya melayang Tawa cerah di muka Ngo Toko Aimo seketika kuncup Kedua bola matanya membundar besar Serunya kaget, kau memiliki Hiong Ui Ju ribuan tahun Liu Kiam Ping sendiri juga melenggong Sebelum dia menjawab Kim Chi Tai Beng sudah melompat datang Tanyanya Chiang Bun, kau tidak apa-apa Liu Kiam Ping geleng-geleng Bahwasannya dia sendiri juga bingung Kenapa dirinya membuat kawanan binatang beracun itu larul ketakutan Demikian pula kalajengkin ini mati secara tiba-tiba tanpa sebab Namun dia tidak sempat pikir apa sebabnya Matanya menatap Ngo Toko Aimo serta menghampirinya Mendadak rasa dingin menggelitik sanubarinya Dari tatapan matel orang yang marah membuat Ngo Toko Aimo berdiri ketakutan Lekas dia melengos ke lain arah Akan tetapi rasa gengsi yang tebal melembari sanubarinya Membuat dia berani menoleh lagi Sekuatnya dia tenangkan dir lalu lur tangan ke punggung menurunkan dua bumbung Bambu yang masih ada, batinnya, aku percaya tidak mungkin dia memiliki Hiong Ui Jiribuan tahun atau Suliong Po Giok titik Menepuk-menepuk bumbung, maka merayap keluar seekor kemulang merah panjang satu kaki Tepat di atas kepala kemulang terdapat sebuah tanda hitam yang menonjol Kim Jitai Beng terperanjat, serunya, Kim Ho Nho Jit Inilah kemulang sakti yang khusus dipelihara oleh Tok Sin Kiong Bing Chiang Bun, kau harus lebih hati-hati Selama hidup kapan Liok Yam Ting pernah melihat kemulang sebesar ini Hatinya juga kebat-kebit, namun dia tidak merasa jel Karena yakin lihat Jit Kiam Hoat cukup ampuh untuk menabas hancur kemulang raksasa ini Lekas dia menghimpun hawa murni pedang bersatu padu dengan jiwa raga Pelan-pelan dia mulai bergaya pembukaan dari ilmu pedang Lihat Jit Kiam Hoat Gou Toko Aimo terkekeh dingin Perlahan dia memberi aba-aba Ratusan kaki kemulang itu seketika bergerak seperti tumbuh sayap saja Tiba-tiba melesat ke depan ke arah Liok Yam Ting Pedang panjang di tangan Liok Yam Ting terayun Cahaya pedang serapat kitiran sekaligus melancarkan jurus Jit Lung Kutseng Mutiara di atas pedangnya seketika memancarkan cahaya mencorong bagai matahari Cahaya terang bergerak mengikuti gerakan tubuh menyongsong ke depan Semula kemulang itu menyerang dengan nafsu kebinatangannya Tak nyana begitu Liok Yam Ting balas memapak di tengah udara tubuhnya Mendadak melengkung terus meletik mundur ke belakang malah Padahal daya tubruk Liok Yam Ping dengan sambaran pedangnya secepat meteor jatuh Di mana cahaya pedang menggarus lewat Bayangan kemulang sudah tertelan di dalam Libatan cahaya pedang Keras, eras Setelah sebuah peki keras disusul desis suara yang beruntun Disusul darah munkerat bawa mis merangsang hidung Tau-tau kemulang raksasa itu telah terpotong-potong menjadi beberapa keping jatuh berserakan di atas salju Tanpa merubah gerakan daya kekuatan tubrukan Liok Yam Ping masih laju dengan kecepatan yang sama Langsung menubruk ke arah Ngo Toko Aimo Pedangnya pun menabas Setelah melemparkan ke labangnya Sempat Ngo Toko Aimo tertawa senang Namun begitu melihat samberan pedang melanda dirinya Sementara Kim Hun Owo Jip milik gurunya telah lebur pula Karuan kagetnya seperti arwahnya copot kekahyangan Belum sempat dia pikirkan bagaimana memberlekan reaksi Segulung cahaya merah laksana mentari terbit membuat kedua matanya selau dan tak bisa melek Suatu ingatan berkelebat dalam benaknya Kontan dia memekik Lihat Jip Ki Giam Sembar memekik Sepuluh jarannya menjentik bersama Segulung asap tipis tanpa bersuara melesat keluar Namun pada saat itu pula lengan kirinya sudah tercincang oleh pedang lawan Sejalur darah mebeku di batang pedang Jelas dia tidak kuasa menghindar diri dari tabasan pedang lawan Tetapi di saat kritis itulah Sebatang pedang aneh mirip pular mendadak menyelonong keluar dari samping tubuhnya Mengancam Chiat Bun, Kibun dan Blit Kian Hiat di tubuh Liok Yam Ping Liok Yam Ping tahu meski tabasan pedangnya berhasil mengutung lengan lawan Jiwa sendiri juga susah diselamatkan Tiada persoalan untuk dipertimbangkan Sebat sekali dia memutar badannya Seperti angin lesus saja badan miring Berbareng jurus lihat Jit Yam Yam terlontar dari gerak pedangnya Melihat Ngo Toko Aimo kembali kehilangan binatang andalannya Beng Hing juga kehranan Mendadak dilihatnya pedang panjang lencir Liok Yam Ping mengancam O Toko Aimo Tanpa pikir pedang ularnya langsung bergerak Dia tahu taraf kepandainya kira-kira setingkat dengan Ngo Toko Aimo Namun baru dia bergerak pedang lawan Tabu Tau sudah mengancam leher Kesempatan untuk berkelit sudah tidak sempat lagi Saking kejutnya lekas dia gerakan pedang dengan jurus lingco Aho Anhu balas menyerang Bila perlu biar gugur bersama Jelas ujung pedangnya telah mengancam ketiak lawan Mendadak cahaya benderang seperti mentari terbit di pagi hari menyilaukan matanya Hati seperti terbakar, seluruh tubuh seperti dipanggang di dalam tungku Dalam detik kritis ini baru dia teringat nasihat gurunya Kontan dia memekik, lihat Jip Kiam Hoat Namun pekikannya seperti jeritan Ngo Toko Aimo Suaranya ditelan gelombang hawa pedang yang menderu hingga orang lain tiada yang mendengar Seret suara perlahan, lihat Jip Kiam Lio Kiam Ting sudah menabas putus pedang ular itu menjadi tiga potong Di mana cahayanya berkelebat lewat di samping kuping Beng Hing Sebuah kuping berlepotan darah tertoblos di ujung pedang Sigap sekali Lio Kiam Ting sudah melejit mundur dua tombak Lingco A Kiam Beng Hing begitu melihat pedang lawan Seketika dia mencerlet ngeri, serta merta sebelah tangannya mendekat peliling akhir Tapi yang terasa adalah lepotan darah seketika dia meratap sedih Kuping, kuping ku Dengan dingin Ngo Toko Aimo juga mengatasi luka dalam dua dim di atas lengannya Dengan kertak gigi dia melangkah maju dua tindak Matanya menatap Lio Kiam Ping Serunya, apakah kau memiliki hiat liong poh giok? Baru saja Lio Kiam Ping hendak bersuara Mendadak dirasakan pandangannya gelap Kepala pening perut pepun sakit Lekas dia pejam matu serta menerak napas dalam Mengerahkan seluruh kekuatannya supaya bertahan berdiri Setelah berhasil menahan rasa sakit di perutnya Baru dia membuka mata Jengetnya, perduli aku punya hiat liong poh giok atau tidak Ngo liong ko Aimo terkekeh dingin Katanya, orang si liong kau sudah terkena bui incitok paling bisa hidup Matanya menggerling Beberapa hari, jikalau kau tidak serahkan liat jip kiamu untuk menukar obat penawarnya Maka, Degan rasa tidak percaya Lio Kiam Ping pandang Ngo Toko Aimo Namun dia rasakan perutnya seperti dirangsang hawa dingin Seperti ada ulat yang menggerogoti ususnya Gin Jitai Beng sudah membalut pahanya Dengan gugup dia bertanya Chiang Bun, kau, Gou Toko Aimo tertawa besar Katanya, coba kalian lihat apakah terdapat segaris hitam di tengah kedua alisnya Waktu Gin Jitai Beng memerleksa benar ada garis gelap di tengah kedua alis Lio Kiam Ping Karuan kagetnya merobah rona muka Serunya khawatir Chiang Bun, Lio Kiam Ping menarik muka Hawa nafsu sudah merangsang hati Sekilas dia memandang bayangan gelap di belakang batu-batu yang berserahkan sana Bayangan dia berkecamuk dalam benaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!